Kita ketemu dengan tuneran juga loh, jangan berapa-apa, jangan berapa menang loh. Razia parkir liar di Matraman Jakarta Timur ini diwarnai kericuhan. Petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur mendapat perlawanan dari dua pria tadi kenal saat menindak sejumlah kendaraan di bahu jalan Matraman Raya. Kedua pria yang diduga juru parkir liar ini tak terima. Kendaraan yang parkir diderek karena bersih keras sudah sesuai ketentuan. Adu mulut pun tak terhindarkan. Pria tadi kenal ini baru bisa ditenangkan setelah petugas dari kepolisian turun tangan. Sementara di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pria pemilih kendaraan ini terus memohon kepada petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat yang siap menderek mobilnya Senin pagi. Meski terus memohon dan mengaku hanya sebentar memarkirkan kendaraannya, petugas tetap bertindak tegas. Dari hasil Razia Derek yang digelar, petugas berhasil menjaring enam kendaraan roda empat. Seluruh mobil dibawa ke parkir Irti Monas untuk dikenakan denda maksimal sebesar 500 ribu rupiah.